Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk keberangkatanku ke Yaman satu bulan lagi Aku duduk menunduk di lantai Tak berani memandang wajah penuh cahaya wibawa itu Ismail mau kemana? Tanya beliau memulai Padahal aku sama sekali belum mengetarakan tujuan soanku di pagi itu Bukanlah sesuatu yang aneh bagi ulama seperti beliau Bukankah sering kita dengar bahwa mereka para awliya Memiliki basiroh atau mata hati yang sangat kuat Yang dengannya mereka bisa menebak isi hati seseorang dan hal-hal mastur lainnya Mau ke Yaman Yai? Jawabku sambil harap-harap cemas Bukan karena apa Tapi masalahnya santri-santri Mbah Yai yang pamit untuk melanjutkan studi di Yaman Tidak semuanya beliau izinkan Ada yang tidak diizinkan sama sekali Ada yang disarankan ke Mekah Bahkan ada yang juga malah disuruh nikah Dengan basiroh yang beliau miliki Tentunya beliau lebih tahu pilihan terbaik untuk santri-santrinya Mendengar itu Mbah Yai tersenyum lantas berkata Akhirnya air mataku nyaris tumpah Demi mendengar kata-kata itu Kata-kata beliau itu bukan hanya bermakna izin dan restu Tapi juga doa Doa Rasulullah SAW untuk penduduk Yaman Maka makna yang tersirat dari jawaban beliau Aku ridhoi dan aku doakan semoga mendapat barokah Sampai detik ini aku masih ingat pesan beliau waktu itu Ketika itu beliau baru pulang dari Uzbekistan Ojo mikir engkau dadi Opo Sing penting Sinau sing sergeb Jangan berfikir Kelak akan menjadi apa Yang penting Belajar yang giat dulu Lima tahun berlalu Segala kebaikan Yang aku dapatkan di kota tarim ini Adalah setetes Dari lautan barokah beliau Demikian kisah Karomah Mbah Maimun Zubair Tahu isi hati Santri Yaman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati